Mau tertutup, mau terbuka, sepanjang industri pabrikannya itu bagus memproduksi dan kemungkinan masyarakat bisa menyortir dengan dibantu yayasan. Kalau di barang kan ada yayasan perlindungan konsumen, artinya ini harus dipasarkan dari masyarakat. Kalau ini misalnya pabrikannya mengeluarkan produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka bisa ditolak. Dan ini bisa dibukukan. Orang kita harus punya yang disebut dengan sosial kapital. Dimana sosial kapital itu menurut Pukuyama, mensyaratkan ada tiga hal. Yang pertama adalah trust, yang kedua adalah jaringan, dan yang ketiga adalah partisipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngopi, ngobrol pinggiran akhir pekan. Sebuah dialog yang sekali lagi digagas oleh media online kejakrekam.com. Di hari-hari sekarang, bicara soal pemilu, narasi pemilu menjadi semakin ramai di ruang-ruang publik. Ada bicara soal bagaimana nanti menunggu putusan Mahkamah Konstitusi soal bagaimana sistem pemilu, apakah proporsional terbuka atau proporsional tertutup. Belum lagi misalnya bagaimana perkembangan pencapresan dan segala macamnya. Dan di saat yang sama misalnya, diskusi di Kalimantan Selatan ketika sejumlah tokoh, sejumlah elit membahas soal bagaimana kondisi Kalimantan Selatan hari ini dalam konteks pembangunan dan kebijakan, ada yang namanya Forum Kalimantan Bangkit. Kita akan mulai dari situ dulu, mulai dari Forum Kalimantan Bangkit, yang kita akan bahas dalam ngopi kali ini. Sudah bersama dengan kita dalam ngopi, yang pertama ada Bang Dr. Subhan Sarif. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa bulan mungkin ya. Kabar baik hari ini. Di tengah kesibukan, terakhir kemarin bicara tentang, ada diskusi soal Forum Kalimantan Bangkit. Nanti kita akan bahas di situ. Kemudian juga hadir guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Lamu Mangkurat, Prof. Dr. Hadin Muhjad. Assalamualaikum Pak Prof. Kabar baik hari ini. Kemudian juga hadir pakar komunikasi dari FISIP ULM, ada Bang Dr. Fahrianur. Assalamualaikum. Kandar Fahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dinda, dan selamat sore semuanya. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Jadi kita ketemu kembali, jadi ngopi ini mempertemukan kita setelah sekian waktu kita tidak berjumpa. Betul. Dan kita, ya paling tidak kita mengedukasi lah ya. Itu yang paling penting. Pertama saya ke Bang Subhan. Bang, kita akan diskusi panjang dalam ngopi kali ini. Tapi kita ingin awali dari Forum Kalimantan Bangkit. Karena ada beberapa ide, beberapa gagasan yang kemudian dilontarkan dari Forum Kalimantan Bangkit itu. Ada misalnya soal, juga menanggapi tentang pemilu kemarin kan, menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi sebelum kita ke sana, sesungguhnya Forum Kalimantan Bangkit itu apa? Apa yang ingin digagas teman-teman di situ? Atau ide awalnya itu apa sih sesungguhnya? Jadi gini, sebenarnya itu awalnya itu kan hanya ada pemikiran beberapa tokoh Kalimantan. Kemudian mereka itu merasa bahwa dalam perjalanan panjang Kalimantan ini, mulai awal merdeka, misalnya 45 dan sudah 77 tahun, bahkan sebelum daripada itu. Jadi sebelum merdeka pun Kalimantan itu sebenarnya banyak memberi warna dalam hal persoalan pertumbuhan ekonomi segala macam yang ada di Nusantara atau Indonesia. Mungkin dulu rempah-rempah segala macam, kemudian juga minyak sebelum merdeka juga sudah mulai dieksploitasi oleh Belanda, kalau tidak kesalahan dulu. Nah kemudian dalam perkembangannya itu di hasil diskusi secara informal itu ada dari Kalimantan Barat, ada dari Kalimantan Timur, kemudian ada Kalimantan Selatan, kemudian ada dari Kalteng. Jadi dari komunitas diskusi yang sifatnya ini, kayaknya kita tuh Kalimantan ini tuh kayaknya masih belum mendapatkan keadilan tanda kutip. Yang seharusnya dirasakan. Jadi misalnya kita begitu banyak, Kalimantan tuh memberikan sumbang sih pemasukan tanda kutip bagi Indonesia. Hari ini misalnya tambang dan sawit? Dulu kan mulai jaman minyak. Hayu. Hayu, kemudian tambang, sawit, dan lain sebagainya. Tapi nilai tambah yang mestinya seimbang dengan yang diberikan, itu belum terasakan. Nah sehingga faktanya misalnya banyak penduduk miskin yang ada di Kalimantan. Lalu kalsal aja kurang lebih hampir 5 persen, kalau tidak salah ya kalsal. Belum daerah-daerah yang lain. Ini kan sesuatu yang sebenarnya, kalau kita menggunakan akal, bahasanya rugi-gurung akal sehat, maka kok kayaknya ini bisa terjadi, kenapa nih kok? Kok bisa terjadi seperti ini? Kaya, tapi ada orang miskinnya. Tapi sisi lain, kalau kita melihat misalnya, begitu banyaknya konglomerasi, konglomerat yang hasil alumnusnya, Kelua Kalimantan ini kan banyak. Yang dari dulu kayu, kemudian emas, dan lain sebagainya. Ini kan banyak nih sebenarnya. Nah kemudian kalau saat ini dari Batubara kita bisa melihat, misalnya pemain lokalnya saja kan cukup banyak yang sebenarnya akhirnya menasional dengan harta kekayaan, pendak hasilan yang luar biasa. Tapi sisi lain, yang kemiskinan yang lebih persen ini masih selalu ada. Kemudian kerusakan lingkungan semakin banyak. Sisi lain, yang patah kayak lagi, sumber daya alam kan nggak mungkin bertambah. Artinya sangat ironis itu ketika kita perbandingkan. Tetapi kan juga menjadi pertanyaan, kenapa ini muncul di saat kita menjelang pemilu. Nah itu yang paling penting sebenarnya. Karena hasil diskusi, termasuk kemarin Prof. Hadin dan Dr. Fahri berdiskusi, Prof. Hadin menyampaikan bahwa kita ini sebenarnya regulasi itu tidak berpihak. Belum berpihak kepada kepentingan dan keadilan Kalimantan. Nah karena tidak berpihak inilah, maka ada yang harus ke depan itu dilakukan penyempurnaan, terutama di regulasi. Karena regulasi ini kan mengatur kita berkehidupan. Nah pintu masuk di regulasi ini kan ada dua sebenarnya. Melalui eksekutif dan melalui legislatif. Eksekutif mungkin kalau jajaran paling tinggi Presiden. Kalau legislatif jajaran tertingginya adalah di PRRI. Mereka inilah yang sebenarnya berwenang untuk melakukan perubahan terhadap aturan-aturan. Termasuk bagaimana caranya supaya Kalimantan ini ke depan ada keberpihakan dalam hal penyusun regulasi perubahan ke depan. Jadi di situ hubungannya, benang merahnya. Karena 2024 kita akan memilih eksekutif, ada memilih legislatif. Hanya di situ dulu. Sekarang saya ke Prof. Hadin. Prof. melanjutkan nih. Ini kan menarik nih. Ada benang merah. Kalau kita bicara tentang keadilan, bicara soal bagaimana pembangunan, pemerataan, Kalimantan ini kan persoalan lama sesungguhnya. Tapi kan menjadi menarik hari ini ketika ini muncul tadi kata Bang Subhan. Dutupan ini kembali muncul, ini merekati pemilu. Kemudian ada kaitan dengan soal kepemimpinan, ada soal di eksekutif. Kemudian di 2024 nanti kan, kita juga ada pemilu legislatif di 14 Februari. Nanti menjelang akhir 2024, ada pilkada serentak lagi. Prof. nya lihat seperti apa? Jadi kan hubungan pusat. Jadi ini soal negara kesatuan lah. Berkait hubungan pusat, daerah. Nah, di mana-mana di dunia ini kan, kalau suatu negara di mana daerah itu yang memberi kontribusi yang cukup, bahkan kalau kita lihat kontribusi kita ini, kita termasuk berda-daerah. Berda-daerah itu apa? Kita sudah menyemangkan, kemarin kan kayu, minyak, minyak yang mengakibatkan kerusakan kita. Penderitaan rakyat kita. Itu luar biasa. Masa, anu pak, banjir langganan gitu kan? Banjir langganan itu kan akibat kerusakan. Setiap tahun, dan itu penderitaan yang disandang oleh. Jadi kita ini menyumbang dalam kehidupan pendegara itu tidak sedikit lah. peran kita itu minimal di kancah nasional. Memanglah kita menyadari bahwa orang-orang kita tidak bisa memancing. Orang yang ditarik seorang, usah, ini tidak bisa membawa gerbong. agar gerbong. Artinya di sendiri-sendiri. Di sendiri saja. Selesai lah. Nah, tapi itu memang selain itu. Entah karena budaya kita lah. Memang orang egois kan. Jadi karya bawa-bawaan. Bahkan yang paling sangat anggota-anggota diwan kita nih. Yang sebelas orang. Yang sebelas orang ini kan kontribusinya tidak terlihat. Palingnya kan waktu apa-apa juran preses saja kan. Kita kan pernah melihat ada interaksi dengan para cedikiawan, interaksi dengan para ulama. Tidak ada tempat-tempat lihat kita. Nah, lalu selain kesalahan kita sendiri lah dan besar juga Ano Pusat contoh yang paling konkret itu ketika EKN. Kita sudah berbangga sudah senang sekali bahwa EKN ada di Kalimantan. Ya. Harap kita mau ikuti karena kita masuk ada grup di Kalimantan lah. Orang Kalimantan itu berharap sekali bahwa orang Kalimantan yang duduk di KN. Autorita lah. Di Autorita. Pala Autoritanya. Tapi ternyata semua gak ada orang kita orang Kalimantan. Aneh, kalau tinggal di Kalimantan orang kita gak ada orang enggak. Masa tidak ada yang mampu ketimpangan-ketimpangan yang mengusik ya kalau mengusik kan bangkit. Sudah kita berdarah-darah menyumbang ke nasional. Kita tidak bisa menikmati hasilnya. Itu yang paling penting. Prof, persoalan sesungguhnya itu kalau Prof melihat dimana? Sehingga kemudian kita ini tidak mendapatkan sesuatu yang harusnya kita dapatkan. soal pembangunan seinfrastruktur atau soal hal-hal yang lain dan segala macam misalnya Prof. Kita punya 11 anggota DPR RI kita punya 4 anggota DPD RI misalnya. Nah bahkan beberapa jabatan elit di DPR RI itu kan pernah juga orang Kalimantan Selatan kan Prof? Iya. Persoalan itu ada dimana? Selain bersoal budaya yang tadi Prof? Pernah komisi pernah ya? Pernah kita. Hari ini aja pimpinan komisi banyak nih. Saya ingat kata-kata Pak Julur sendiri pernah berucap kerja Pak Julur yang sekarang jadi dubes. Iya. kepintaran saja sudah cukup. Kepintaran saya kemampuan kita lebih tapi harus ada jaringan. Jadi ada dua jaringan. Nah kita kita punya kan pusat tapi tidak menjaring gitu nah. Nah kan tidak menjaring kan. Pak Julur bawa siapa aja tanya? Enggak ada. Enggak ada. Kemarin ada menteri menarik siapa? Enggak ada. Itu kelemahan kita jadi ada lemahnya kita bandingkan dengan misalnya resolusi kalau sudah naik ke atas banyak di belakang yang jadi jangan-jangan soal budaya itu mempengaruhi di situ haria yang oke ya sekarang saya ke Bang Fahri Bang ini kan kita melanjutkan ini kan menarik nih sampaikan Prof Hadin kita itu punya segalanya sumber daya alam dan segala macam punya orang juga nah tapi ternyatakan ya biasa-biasa aja nah problemnya kalau dalam perspektif seorang Bang Fahri sebagai seorang ahli komunikasi artinya di mana? Tidak ada pengawalan lemahnya pengawalan Kalimantan Kalimantan itu lemah dalam pengawalan yang saya maksudkan pengawalan adalah berbagai program pembangunan yang itu dicanangkan ke Kalimantan dengan segenap potensinya juga potensi sumber daya alam nah tetapi dalam konteks pengawalan itu tidak ada pengawalan dalam artian yang saya maksudkan begini pengawalan itu kan ada dua ada dua model model konstitusional dalam hal ini pengawalan yang dilakukan oleh melalui DPR RI DPRD nah ataupun pemerintahan birokrasi eksekutif nah lalu itu juga tidak cukup lalu ada pengawalan yang harusnya dilakukan juga oleh kelompok-kelompok civil society nah konteks Kalimantan Selatan bahkan Kalimantan umumnya kelompok-kelompok civil society ini tidak muncul dimana kelompok civil society ini bisa menyampaikan berbagai aspirasi memotret berbagai masalah kemudian mengemas dalam bentuk sebuah tuntutan yang bisa dikomunikasikan melalui Dewan sebagai lembaga perwakilan rakyat baik itu DPR RI maupun DPD nah seharusnya ter-connecting tetapi ada problem yang tidak ter-connecting disini pertama rakyat tidak mampu di tingkat civil society belum mampu memetakkan berbagai persoalan sehingga tidak tidak ada yang bisa dikomunikasikan dengan anggota DPR RI ataupun DPD RI kemudian satu sisi juga teman-teman yang berdasarkan konstitusi ini juga belum membangun ruang untuk berkomunikasi jadi masing-masing bergerak sendiri-sendiri nah persial jadinya perjuangan jadi apa yang diperjuangkan itu berdasarkan rabaan berdasarkan perkiraan belum tentu perkiraan ini tepat sasaran sesuai dengan kehendak konstitusi kehendak publik gitu kan nah disinilah letaknya letak miskomunikasinya antara legislatif dan civil society nah lalu saya melihat kesadaran civil society ini ada nah dengan adanya teman-teman di forum Kalimantan Bangkit saya harap forum Kalimantan Bangkit itu bisa memotret berbagai permasalahan ya berbagai permasalahan baik itu politik ekonomi sosial budaya yang kesemuanya itu bisa diserap oleh teman-teman tapi syaratnya asal maul yang diserap oleh teman-teman anggota DPR RI DPD RI anggota DPR di provinsi ataupun kebupaten kota kemudian juga lembaga eksekutif lainnya mekanisme seperti itu ideanya bisa dijalankan kan DPR RI artinya kan harus ada konsolidasi yang kita lakukan maka forum Kalimantan Bangkit bersama-sama tadi yang dari beberapa provinsi tadi yang ada di Kalimantan harusnya bisa mengkonsolidasikan semua potensi yang ada tidak sekedar bicara soal isu bahwa isu kita hari tertinggal isu kita hari tidak diperhatikan tidak cukup hanya itu tapi itu hanya menjadi stimulan untuk bagaimana kita mengkonsolidasikan potensi yang ada betul artinya apa jangan sampai perjuangan ini berhenti berhenti kemudian karena tidak ada sumber daya dalam konteks sumber daya militansi karena yang penting itu dalam konteks apa yang dikatakan oleh Ayah Nda Prof. Hadin tadi ada jaringan tetapi saya pikir beliau sudah bicara dalam tataran yang lebih filosofis yaitu sosial kapital iya nah orang kita harus punya yang disebut dengan sosial kapital dimana sosial kapital itu menurut pokoyama mensyaratkan ada tiga hal yang pertama adalah trust yang kedua adalah jaringan dan yang ketiga adalah partisipasi nah trust ini dulu hadirkan dulu hadirkan dulu trust trust di tingkat masyarakat terhadap anggota dewan trust dari masyarakat terhadap eksekutif trust dari masyarakat terhadap elemen-elemen yang lain yang itu membangkitkan aspirasi nah kemudian yang kedua adalah berjejari nah bagaimana apakah bisa kita berjuang sendiri tidak mungkin bisa anggota dewan tidak mungkin bisa berjuang sendiri dalam proses penyerapan aspirasi harus berjejaring dengan kelompok-kelompok civil society nah kemudian yang ketiga adalah partisipasi nah kalau partisipasi ini tidak dihadirkan semua orang ingin berjuang masing-masing berdasarkan sumber daya yang dimiliki sumber daya masing-masing ini kan terbatas betul saya sebagai seorang akademisi memiliki sumber daya memiliki kapasitas akademis tetapi kalau ini saya berjuang sendiri tidak mungkin bisa tanpa ada teman-teman lalu dari sinilah dari kolektivitas dari komunalitas itulah kemudian masing-masing kita bisa memberikan berkontribusi berpartisipasi lalu muncul kekuatan kekuatan yang dapat mendorong mendorong apa mendorong perubahan inilah yang kita harapkan adanya perubahan di Kalimantan ini perubahan dalam pola pikir masyarakat perubahan dalam pola pikir dewa ekselembaga sebagai lembaga konstitusional kemudian perubahan juga di tingkat kelompok-kelompok civil society ini artinya kesadaran itu kan muncul dari sebuah semangat perubahan yang kolektif di tingkat masyarakatnya ada kesadaran di tingkat elitnya ada kesadaran kemudian di jaring bisa kita bangun kan seperti itu sekarang saya kembali ke Bang Subban Bang bagaimana kita membuat peta jalan itu tadi agar sekali lagi kita tidak hanya sekedar bicara mengambil momentum pemilu tidak sekedar bicara isu karena ini kan menjadi penting IKN sudah semakin dekat jangan sampai nanti ketika IKN betul-betul kita pindah kan seringkala disampaikan Prof. Hadi nih ketika IKN sudah pindah ke Kalimantan Timur baru kita sadar bahwa kita itu ternyata tidak bisa mendapatkan apa-apa kita tidak mampu akhirnya kita hanya menonton di situ jadi memang kan Barasidi pertama kan inisiasi dari kawan-kawan semua yang awalnya membentuk forum Kalimantan Bangkit ini sebenarnya ini kan masih apa istilahnya lembaga belum resmi ini kan masih dalam forum aja tapi secara prinsip sebenarnya ini kan hanya menceritakan awalnya kan menceritakan bagaimana sebenarnya kondisi kita dulu dan saat ini nah kita belum memasuki lagi gagasan ke depannya itu seperti apa itu belum sampai baru kita membuka lembaran masa lalu dan masa kini nah kita mau mulai masa depan itu rajutan awalnya itu adalah di momentum yang akan dilaksanakan 14 Februari 2004 cuma kita kemarin kita kita mulai gerakan itu dimulai 20 Mei hari kebangkitan nasional di Jakarta kemarin kita nah tujuannya itu adalah memambil spirit kebangkitan nasional yang inti kebangkitan nasional kan bicara persoalan keadilan sebenarnya bagaimana misalnya dulu terjajah lalu ingin mendapatkan kebebasan dan sebagainya itu spirit itu yang kita ambil nah tapi sebenarnya kita juga sudah berdiskusi dengan kawan-kawan ada empat hal penting yang akan kita coba jaki gerakannya pertama adalah yang disampaikan Ninda Pahri tadi pertama adalah kita komunikasi dulu nah jadi ini kan baru kita inisiasi bersama kawan-kawan kemudian kita komunikasikan kita ajak kawan-kawan untuk sama-sama ini ada problem besar yang harus jangan sampai kita menerima nasib seperti belum masa depan kita masa kedepan kita Kalimantan itulah jangan sampai kita mengalami seperti masalah nah lalu akhirnya komunikasi ini kita ajak semua unsur gak termasuk salah satunya itu adalah nanti begitu forum ini sudah semakin legal ini lagi disempurnakan proses penyusunan legalitas segala macam termasuk visi-visi kemudian apa struktur organisasi segala macam semuanya apa bentuknya ini kan masih digodok oleh pihak-pihak yang menjadi ting-tangnya nah kemudian setelah itu nanti kita akan merakukan proses sosialisasi jadi komunikasi pertama kita komunikasikan ini lembaga ada tujuan yang untuk ini kemudian kita ajak kemudian kita sosialisikan kepada pihak-pihak yang berperan langsung tadi kan misalnya kita akan berusaha nanti untuk mengajak yang bercalon ke depan misalnya dari DPD dari VRRI untuk bisa kita yuk kita berunding jadi nanti dari council bergerak melakukan pendekatan ke mereka dari kaltim bergerak melakukan pendekatan seperti itu juga begitu di daerah yang lain nah kita ingin sebenarnya bahasa global universalnya itu adalah yuk ke depan kita sama-sama perjuangkan bagaimana supaya Kalimantan itu bisa mendapatkan keadilan bisa nanti mencapai tujuan maju makmur dan sejahtera jadi bahasa mudahnya itu jangan lagi ada kemeskinan di Kalimantan karena kami kaya jangan lagi ada bencana alam seperti itu yang sampai perupadian karena kami kaya kami perlu pusat untuk mendorong agar itu tidak terjadi lagi dan itu menjadi kesadaran bersama itu menjadi kesadaran politik kita semua bukan hanya artinya semua semua komponen masyarakat ini loh problem kita nah jadi itu kemudian berikutnya nanti kita akan selalu koordinasi nah koordinasi inilah yang nanti terbentuk jaringan-jaringan segala macam yang terakhir nanti apa yang menjadi mimpi kita semua itu nanti akan dilakukan eksekusi melalui jaringan jadi misalnya seperti ini begitu misalnya bayangan kita nih kita mimpi masih mimpi ya mudah-mudahan terwujud bayangan kita ke depan itu pada saat semua dewan-dewan di PRRI di PDRI yang ada mewakili Kalimantan itu akan duduk satu meja punya tujuan yang sama bahwa Kalimantan ini harus di format ke depan itu adalah tadi harus mendapatkan keadilan harus bisa maju sumber daya manusianya harus bisa masyarakatnya mendapatkan kematuran dengan sejahteraan jadi itu tujuan kita ya artinya ke depan kita butuh orang-orang yang punya gagasan orang yang punya gagasan yang sama dengan yang digagas oleh teman-teman di forum Kalimantan Bangkit dan sisi lain Bang Rasidi kita juga sebenarnya ingin mengajak atau mungkin tanda putih itu mungkin menguji calon-calon kira itu punya tidak spirit untuk itu punya tidak ide dan gagasan mengenai Kalimantan yang akan mereka perjuangkan pada saat mereka duduk di PRRI pada saat mereka duduk di PD di PD itu seperti apa ini harus sama karena mungkin kan tadi Bang Pak Harri disampaikan yang ini jalan ke sini yang ini jalan ke sini masing-masing membawa kalau itu kan tidak mungkin bisa kita mencapai tujuan besarnya nah kita ingin tujuan besar itu kita samakan silahkan model perjuangan itu seperti apa tapi tujuan besar harus ada dulu oke sekarang saya ke Purpahadin dengan gagasan besar yang tadi dibangun oleh teman-teman dari forum Kalimantan Bangkit kemudian tadi ada model yang ditawarkan oleh Kanda Pak Harri misalnya 14 Februari kita kan pemilu ada pemilu relatif ada pilpres kemudian nanti ada pilkada juga di 2024 itu kita masih punya harapan gak dengan keadaan pemilu kita hari ini yang kalau kita lihat di ruang publik itu kan sudah sangat ramai orang diskusi tetapi ramai itu bukan ramai soal gagasan orang masambaliho bukan soal bagaimana dia menawarkan kira-kira Kalimantan ke depan itu akan seperti apa kan bukan itu kan nah kira-kira masih ada harapan gak sih sebenarnya atau bagaimana kita mau bangun harapan itu balik balik wajah lama jadi kita kembalilah yang pembicaraan pada saat kita argumentasi kita tentang terbuka tertutup sebetulnya kalau yang benar itu dalam negara demokrasi tertutup sebenarnya tapi dengan persyarat partainya sudah kuat mapan orang-orangnya sudah kompeten semua karena kan fungsi partai itu kan tadi yang tadi kita berbuka diskusi dia menciptakan pemimpin lalu kita kadang-kadang heran heran partai ini merasa sudah siap tapi ketika pilkada tidak punya pemimpin dia orang lain yang dicari banyak loh sekarang Providen yang bahkan ada fenomena di Mona bunuh-bunuhan soal nomor urut orang luar bisa masuk di partai ujung-ujung nomor 1 banyak loh seperti itu jadi memang berdebut nomor tupi nomor sepatu itu kan nomor tupi nomor satu sepatu pening bawah kan karena kalau tertutup itu pasti yang nomor satu yang jadi 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 nah jadi itu menggambarkan bahwa partai yang menentukan paling menentukan nah selama partainya belum siap kita belum bisa tapi mungkin selain partai juga ada tambahannya publik pemilih ini harus siap juga nah itu itu ketika di di apa dengan yang terbuka jadi partai-partai ini merasa cuk kita banyak mendengar argumentasi para politisi partai dia dia kenapa jadi tertutup terbuka itu kurang apa namanya orang pas kurang baik karena masyarakat belum bisa menentukan siapa pemimpinnya yang asal kedekatan soal kemampuan keuangan partai untuk terhutup itu lah tapi lebih jadi ada korelasi lah kalau di dalam apa itu hitungan semakin jadi semakin besar walaupun mereka kemampuannya rendah tapi dipilih oleh rakyat tapi pemilihan yang betul ada maka semakin legitimat yang terpilih maka semakin diikuti oleh umum pemimpin tadi walaupun kemampuannya tidak kurang kurangan jadi seperti banyak pekerjaan kita banyak pekerjaan salah sisinya kerumagaan sisi lainnya kan masyarakat nah ini jadi memang tepat kita menggarap khusus kita kan menggarap masyarakat menatih menatih masyarakat untuk menghadapi pemilu akan datang apakah pemilu ini sudah ada sudah melakukan perubahan perubahan kemajuan atau hanya semacam kludenitas kegiatan-kegiatan yang ya selama 5 tahun kita lewati lagi secara demokrasi secara usai selesai nah sedangkan biaya berapa habis mengikuti halotasi kehidupan aja semestinya tidak semestinya ada sesuatu yang monumental yang kita lakukan nah jadi ada tugas tugas-tugas berat sebenarnya kalau kita ini artinya kan ketika proporsional tertutup akan jadi ideal ketika demokratisasi partai berjalan dengan baik ya kan tapi sistem proporsional terbuka juga akan menjadi bagus ketika pesadaran politik masyarakat kita kan juga bagus transaksi politik tidak terjadi nah artinya kan dua-duanya harus digunahi sesungguhnya nah maka tantangan kita ke depan adalah itu nah sementara tadi kita butuhkan anggota logis latif anggota logis latif terbaik eksekutif eksekutif terbaik pilkada nanti di Kalimantan Selatan 13 kawatin kota plus 1 gubernur kita berharapkan orang-orang yang mempunyai gagasan tapi ketika bukan karena polling karena kalau polling bisa aja kita masukkan siapa sama siapa jadi kalau kita temukan orang-orang yang kompeten ini punya banyak gagasan punya yang punya banyak inovasi nah itu kita di rumah tangga jangan terlalu jauh-jauh pikir kalau orang itu punya gagasan banyak usahanya memakmurkan rumah tangganya kalau PNS kan itu pendapatan tetap lah ini kalau PNS sudah yakin hidupnya tuh makmur karena dia punya kualitan nah yang kita dapatkan orang kalau bisa apa-apa yang penting mendapatkan hasil tertentu jadi jadinya kan yang di apa yang di diinjarnya ya penghasilan yang tetap sudah berhitung yang sekian-sekian habis sekian lalu ke partai masyarakat yang memilih itu aja pikiran mereka juga tanya aja nah artinya kan salah satu ikhtiar kita untuk mengakhiri itu setidaknya salah satunya adalah dengan memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat jangan pilih orang yang bertransaksi kan kira-kira seperti itu kemudian orang yang kita pilih adalah orang yang punya gagasan bukan karena mampang baliho gambarnya bagus dan segala macam nah artinya kan harus kita akhiri masyarakat kita kan juga kadang ketika pemilu baru sadar misalnya sebelum pemilu ketika ada ada perusahaan soalan nih misalnya kita jalan di kilometer 171 sekarang yang putus orang baru teriak anggota DPR kita ada kemana tapi ketika pemilu kan orang lupa nah ini kan juga harus kita akhiri nih agar kita ingin tadi sekali lagi orang-orang terpilih orang-orang yang baik tadi sampaikan Bang Subhan ya betul jadi kita dua arah lah pendidikan ke bawah ke atas ke lembagaan termasuknya tapi yang paling utama itu menggarap masyarakat kesadaran kolektif karena kita udah semakin dekat nih 2024 jadi jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama yang sama Bang Fahri artinya persoalan kita kan masih berkutat disitu Bang ada soal antara telur ayam kita tanya strategi apa kan kita sudah ucapan-ucapan ini mungkin belum lah kali ya betul bahwa masyarakat ini implementasinya nih cuma kita tuh kayak apa bisa menyajarkan menyajarkan masyarakat masyarakat ini soal misalnya politik uang ulama-ulama kita pemimpin-pemimpin umat itu kan yang mana-mana udah bilang politik uang itu haram gitu tapi ketika di hari hanya tetap saja itu yang terjadi ini kan Prof Bang Fahri ini saya ada pernah menulis di harian Banjarmesin Post saya ingat tanggal 28 Juli tahun 2022 judulnya itu komunikasi dan kedewasaan politik komunikasi dan kedewasaan politik jadi begini bahwa masyarakat ini kan begini ideanya belajar belajar nah apa dengan realitas politik yang terjadi saat ini realitas politik yang saya maksudkan adalah masyarakat belajar bagaimana mereka mengevaluasi aktor-aktor politik yang periode sebelumnya sudah bercalon kemudian mengevaluasi bagaimana kontribusi aktor-aktor ini di dalam upaya mensejahterakan masyarakat nah ini kan penting kenapa karena yang kita lihat adalah jangan sampai ketika ada pragmatisme politik itu lalu timbul penyesalan nah yang pragmatisme politik yang saya maksudkan adalah ketika proses kaderisasi kemudian dalam pemilu dalam pelek itu orang yang mohon maaf ya dalam tanda kutip belum melalui proses kaderisasi di partai tentu akan beda kualitasnya nanti juga akan harus ada penelitian bahwa kaderisasi yang benar-benar kader ketika duduk sebagai anggota dewan dan kader yang baru muncul nah sebagai anggota dewan dan baru aktif di partai kemudian muncul ke permukaan kemudian duduk sebagai anggota dewan gitu kan jadi tentu ada perbedaan ya nah maka tadi ideal sekali kalau kita berangan-angan bahwa baik itu sistem tertutup ataupun sistem terbuka kalau sistem terbuka itu akan bisa baik kalau proses kaderisasi di tingkat partai itu juga berlangsung dengan baik dengan baik artinya partai harus tunjukkan itu ke publik betul betul lalu apa tidak mungkin saya seringkali ngomong bahwa jangan sampai kader-kader yang baru masuk baru bergabung di gerbong partai kemudian diberikan hak untuk dipilih tentu hak seidianya ada mekanisme proses pengkaderan kenapa proses pengkaderan ini ini adalah penggodokan yang digodok apa ideologi partai kemudian pemahaman pemahaman tentang konstitusional pemahaman pemahaman tentang publik bagaimana hal-hal itu minimal 5 tahun baru tuntas nah lalu kalau proses kaderisasi itu ideal sistem terbuka ataupun tertutup tidak masalah karena sistemnya sudah terbangun selama selama itu tidak terbangun selama sistemnya itu tidak terbangun selama masih muncul dalam tanda kutip mohon maaf yang instan apalagi simulasi politik membuktikan bahwa banyak orang lompat sana lompat sini gitu kan artinya apa artinya ideologi partai yang tertanam di dalam jiwa kader itu masih belum belum sepenuhnya kuat karena artinya soal terbukakah tertutupkah bukan segadar hanya memindah arena tanding dulu tanding politik uang itu ada di terbuka misalnya ketika tertutup tandingnya ada di situ kalau kementerian partai ingin sistem proporsional tertutup maka buat kita kita ini percaya bahwa partai menjalankan prinsip-prinsipnya dengan baik ini kan persoalan kepercayaan dalam konteks terbuka kepercayaan publik itu ada dua kepercayaan terhadap partai kemudian kepercayaan terhadap aktor politik ya tetapi dalam konteks tertutup partai itu sepenuhnya membangun kepercayaan publik lalu apa kemudian apa syarat untuk membangun kepercayaan publik partai harus terbuka dengan publik apa yang sudah dilakukan oleh partai itu disosialisasikan disampaikan kepada publik apa-apa yang sudah diperjuangkan nah lalu dimana benang merahnya dengan keberadaan teman-teman sipil society nah ya benang merahnya dimana nih benang merahnya adalah partai itu kemudian berkolaborasi dengan teman-teman sipil society terkait dengan penyamaan persepsi tentang apa-apa yang menjadi aspirasi nah dengan adanya terserapnya aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman sipil society itu kemudian digodok di dalam sistem partai ya jadi di internal partai itu justru akan menjadi sumber daya kultipasi yang kuat bagi partai politik untuk bisa membangun kepercayaan publik kalau sudah kepercayaan publik terbangun maka publik itu tidak akan kelain hati kita bisa melihat bagaimana proses ya dalam konteks politik tertutup nanti ke depan yang dibutuhkan adalah organisasi organisasi sipil society yang dibangun oleh partai politik partai politik harus bisa membangun jejaring underbow ya underbow organisasi yang itu bisa mencetak proses pengkaderan yang itu bisa melaksanakan proses sosialisasi partai lalu apa publik akan percaya jadi itu sesungguhnya yang harus kita bangun sistem yang harusnya dibangun mau bentuk apapun dan kemudian adanya keterlibatan sipil society nah maka dengan adanya dua aktor ini kita akan bisa melihat namanya konsolidasi demokrasi maka akan berjalan di situlah lirik demokrasi maka akan bisa berlangsung dengan baik tapi kalau itu tidak terkonsolidasi dengan baik maka yang terjadi adalah proses under demokrasi oke sekarang terakhir sebagai catatan penutup kita saya ingin kembali ke prop hadin prop artinya menyelesaikannya kalau kita ingin menatap ke depan di pemilu legislatif dan pilpres 2024 maka kita butuh tadi bagaimana konsep yang ideal entah terbuka atau tertutup bukan itu sesungguhnya persoalannya tetapi ada persoalan lain bagaimana kesadaran politik masyarakat yang bagus pendidikan politik bahwa kita akan 14 pebuan itu kita akan memilih orang-orang terbaik yang punya gagasan dan segala macam catatan penting prop ya memang yang kita harapkan itu pemilih rasional ya kan pemilih rasional yang emisiona kan mana itu emisiona itu ada emisiona aku apa namanya duit emisiona hubungan kerabatan memang yang rasional lalu tadi kan kalau kita memperbaiki partai susah susah karena yang perbaik ini kayak kayak memikir di atas air susah kalau masih jadi lebih gampang itu disipilnya disipilnya lalu memang tidak bisa kelompok kecil sendirian tadi saya menghitung-hitung banyak banyak elemen peran beberapa elemen masyarakat yang bisa mengambil peran ada kaum intektua ada kaum agamawan ada tokoh masyarakat dikuluhi guru-guru tapi dengan ada satu green sign jangan persia nah siapa yang masyarakat seriusnya siapa yang membuat green sign-nya tapi adakah ini pikiran kita kan memang kita harus fokus ke masyarakat masyarakat di latar di didik ada pendapat bahwa apabila ekonomi mereka baik dengan sendirinya apa nanya kesadaran politik nah apakah kita memperbaiki ekonominya dulu itu kan terlalu berat kita kan nah tapi kalau kita hubungkan dengan agama seorang agama dulu pemilu kita di 50 berapa kan 55 ekonomi kan masih stabil bisa berhasil nah jadi memang jadi semua elemen bekerja cuma ada kemandunya siapa yang green sign jangan persia atau kayak buan ilmu politik adakan satu rumpuk masyarakat di uji coba eksperimen sekampung kita berikan perlakuan perlakuan apa kayak orang eksak masukkan ini masukkan apa masyarakat supaya mereka berubah kalau ada eksperimen sudah ada satu kampung itu mungkin jadi semacam laboratorium politik sudah ada satu kampung kayaknya memang harus kerja keras bisa dibiarkan tapi ini sebetulnya tanggung jawab pemimpin bukan tanggung jawaban pemikir ini kan menyampaikan saja tapi kalau sudah mau turun pemikir kelihatannya harus turun nah itu luar biasa jadi itu yang ke depan harus kita benahi terakhir catatan bang suhan kalau saya melihatkan pertama ini kan kita bicara tadi persoalan di masyarakat kan nah persoalan masyarakat kan ada dua problem yang sudah kita katakan ini persoalan kemiskinan ekonomi dan persoalan pendidikan tanda putih kebodohan kita bukan kebodohan bukan tanda putih karena mereka akibat dari ekonomi yang memang serba terbatas sehingga pada saat musim-musim yang terjadi proses pemilihan eksem itu itu merupakan musim yang mereka harapkan akan mendapatkan nilai lebih nah kadangkala daripada mereka misalnya sehari pada jelas ini datanglah mungkin dua tiga ratus ribu padahal ini kan persoalan masa depan mereka selama lima tahun jadi titik sentra kita itu adalah di mengatasi persoalan itu ini memang harus ada gerakan yang sifatnya kolektif dari komponen masyarakat sipil sosial harus bersama-sama dan kita memang salah satu yang di korong kalimantan bangkit itu mencoba untuk melakukan gerakannya tadi mungkin kita akan mencoba ada satu kampung yang mungkin kita coba lakukan pendekatan kita coba bina harapannya nanti akan terlihat pada saat di pemilihan ke depan apakah mereka bisa untuk apa ibaratnya muka wawasan berpikirnya bahwa ada yang lebih penting daripada sekedar hanya diberikan sembako diberikan misalnya uang tunai jadi kita akan mengajak teknisnya akan mengajak nanti beberapa calon ke dalam sebuah kawasan di kawasan itu mereka kita suruh untuk gagasan segala macam punya diskusi dengan masyarakat agar masyarakat bisa tahu kalau dicoba seperti ini seperti apa jadi itu real gerakan yang dilakukan nah kemudian yang berikutnya di politik ini kan apa yang saya sering menyampaikan bahwa politik ini misalnya mirip dengan industri jadi industri politik itu kan ada pabrikannya ada produsen ada konsumen di tingkat produsen inilah yang saat ini jadi problem kita produsen itu pabrikannya itu adalah partai politik nah saat ini partai politik kan tidak pernah berpikir bahwa produk yang mereka limpahkan ke masyarakat itu adalah produk terbaik yang akan merubah tatanan kehidupan jadi misalnya tatanan kehidupan ekonomi tatanan kehidupan misalnya sosial dan sebagainya ini kan tidak pernah ada terbayangkan di partai politik itu sebenarnya pada saat kita pabrikan industri politik ini bisa mengeluarkan produk A, B, C, dan D maka kan harusnya produk itu adalah yang memberikan nilai tambah tapi ini kan tidak pernah terbicarakan apakah produk yang mereka keluarkan ini calon-calon mereka munculkan itu akan memberikan nilai tambah terhadap konsumen yang ada di sementara itu yang ditawarkan kepada publik kepada masyarakat itu kan sementara yang ditawarkan ini barang silahkan barang ini mau main mau jadi barang ini misalnya tak jelas nanti arahnya seperti apa yang penting barang ini bisa dibeli oleh masyarakat oleh publik nah kemudian di publik sendiri yang jadi tanggung jawab kita adalah bagaimana kita semua ini secara kualitas terutama indirektual tadi saya berkat dengan prop hadir tokoh-tokoh agama kemudian guru-guru kemudian apa tadi bahkan di apa di indirektual toko agama segala macam ini harus sama saya ingat kata kita harus cerdaskan di masyarakat bahwa ini persoalan masa depan masa depan persoalan besar yang harusnya mereka perhatikan nah kalau ini misalnya sudah bisa kita lakukan maka otomatis masyarakat itu kan lebih bisa cerdas dan industri ini juga akan membaik karena yang dikeluarkan mereka akan ditolak oleh masyarakat masyarakat kita kalau ini misalnya kawinya kawinya 2 kawinya 3 itu akan tersorting yang dipakai ini adalah yang kualitas terbaik karena yang kita dorong adalah masyarakat yang sadar dengan produk kemudian yang pabrikannya juga mengeluarkan produk terbaik sehingga kita tidak dihadapkan pada limited choice pilihan terbatas jadi mau tertutup mau terbuka sepanjang industri pabrikannya itu bagus memproduksi dan kemungkinan masyarakat bisa menyortir dengan dibantu yayasan kalau di barang kan ada yayasan perlindungan konsumen artinya nih ini harus jadi masyarakat ini kalau ini misalnya pabrikannya mengeluarkan produk yang tidak sesuai dengan kepuntuhan masyarakat maka bisa ditolak dan ini bisa dibukukan pabrikan itu bisa dituntut oleh masyarakat nah bang itulah yang harus kita bangkitkan maka 14 Februari itu nanti masyarakat bisa mencermati arnya hari ini kita punya kerisauan yang sama soal bagaimana pemilu soal bagaimana kita memilih pemimpin entah eksekutif entah legislatif maka setidaknya ini kan menjadi poin kita hari ini kita akan lanjutkan dalam diskusi berikutnya kita akan lanjutkan maka ini menjadi menarik kita kunci di situ kita akan lanjutkan dalam ngopi berikutnya betul kita akan segal lagi bagaimana pemilu 2004 menjadi momentum penting kita untuk hari ini kalau tadi di awal gagasan teman-teman dari forum Kalimantan Bangkit kita perlu sinergi kita perlu orang-orang baik orang-orang yang punya gagasan maka masyarakat harusnya di tanggal 14 Februari nanti kalau hari ini melihat yang mereka pilih 5 tahun lalu tidak bekerja sesuai dengan harapan ya sudah hukum mereka untuk tidak dipilih lagi kan harusnya sederhana seperti itu itu prinsip demokratisasi kan begitu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat kalau tidak dari rakyat nah tidak untuk rakyat gampangnya disitu terima kasih kandapari terima kasih Prof Hadid terima kasih Bang Subhan kita akan lanjutkan lagi nanti dan demikian kita sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini soal bagaimana diskusi terkait dengan kepemimpinan soal pemilu segal lagi pemilu menjadi penting 14 Februari nanti bagaimana nasib kita ke depan tidak hanya soal Kalimantan tetapi juga soal Indonesia terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya